Linsuan tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi ia berpikir itu pasti sesuatu yang sangat penting. Segera, Jian Wuk membawa Linsuan ke Aula besar. Aula ini lebih besar dari delapan gunung yang digabungkan. Tidak ada penjaga di sekitar, tetapi yang ada adalah barisan yang menakutkan. Linsuan dapat merasakan bahwa susunan itu dapat dengan mudah membunuh seorang Raja Suci. Jian Wuk berjalan mendekat dan mengeluarkan sebuah medali. Prasasti Dao yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari medali itu. Formasi susunan di depannya perlahan terbuka. Jian Wuk dan Linsuan masuk. Pada saat ini, ada banyak orang berdiri di Aula. Mereka tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka melihat Jian Wuk berjalan mendekat, mereka semua menoleh. Seseorang tersenyum dan berkata, Wuk, kamu akhirnya kembali. Benar saja, kami khawatir setengah mati. Banyak orang berjalan mendekat. Orang-orang ini memiliki aura yang menakutkan. Banyak dari mereka adalah Saint King tahap akhir. Bahkan ada puncak Saint Kings. Jian Wuk berkata, Saya punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Apakah mereka benar-benar akan bekerja sama? Kami baru menghimpun beberapa informasi, dan kemungkinan besar itu benar. Jadi kami berpikir, siapa yang harus kami pilih selanjutnya. Ada beberapa orang yang cocok, tetapi tempatnya terbatas. Yang pertama sudah dipilih. Hanya tersisa dua tempat. Oh, ada dua lagi. Jian Wuk tersenyum saat mendengarnya. Bagus sekali, aku bisa merekomendasikan seseorang. Lin Suan, kamu bisa datang. Setelah berbicara, Lin Suan berjalan keluar. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Wuk Jian tidak datang sendirian. Ada orang lain bersamanya. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Suan. Ruang di sekitar Lin Suan terus hancur. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia menyalurkan kekuatan di tubuhnya dan pedangkinya menghancurkan tekanan itu. Dia menghadapinya dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Anak ini tidak sederhana. Dia menghadapi begitu banyak Sein King tahap akhir dan puncak. Mereka bertanya-tanya dari mana datangnya kejeniusan ini. Wuk, siapa anak ini? Seorang pria tua bertanya. Lelaki tua ini sangat kuat. Tubuhnya berwarna emas dan cahaya kemasan memenuhi langit. Ia bagaikan dewa perang berwarna emas. Lin Suan bisa merasakan aura yang luar biasa kuat terpancar dari tubuh lawannya. Ini adalah teknik pemurnian tubuh dan teknik yang sangat mengerikan. Namanya Lin Suan. Dia berasal dari planet Si Yuan. Dia pernah berada di gua gunung seribu sebelumnya, tetapi aku membawanya ke sini. Oh, dialah orang kecil yang kau bicarakan. Pria parubaya lainnya mengangguk. Sebelumnya, mereka juga pernah mendengar tentang orang ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Jian Wuk benar-benar akan membawa orang ini secepat itu. Wanita satunya mengernyit sedikit. Wuk, meskipun kami percaya padamu, kuota kali ini sangat penting. Tidak sembarangan orang dapat berpartisipasi dalam acara ini. Meskipun kamu sangat mengaguminya, dia masih terlalu muda. Menurutku lebih baik menunggu sampai lain waktu. Yang lain juga mengangguk setuju. Mereka juga bisa melihat bahwa Lin Suan hanyalah Sein King tahap awal, dan sepertinya dia baru saja mencapai puncak. Tidak peduli sekuat apapun orang tersebut, seberapa kuatkah dia nantinya. Selain itu, tidak ada batasan usia untuk seleksi kali ini. Dengan kata lain, tidak hanya anak muda yang bisa berpartisipasi, tetapi generasi setengah bayar juga bisa berpartisipasi. Dengan cara ini, kultivasi sangatlah penting. Kuota sebelumnya semuanya diperoleh oleh Sein King setahap menengah. Para jenius muda pavilion Suantian mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya, apalagi mereka yang baru saja tiba. Jian Wuk tertawa setelah mendengar ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini karena dia baru saja membunuh seorang tetua Sein King tingkat menengah dari Gua Seribu Gunung. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang di Aula terkejut. Orang ini telah membunuh seorang tetua dari Gua Seribu Gunung. Apakah ini benar? Mungkinkah dia telah menggunakan pil rahasia atau senjata suci yang sangat kuat? Beberapa orang memiliki keraguan di mata mereka. Sepertinya Anda tidak percaya kepada saya. Itu bagus juga. Mari kita beri dia kesempatan dan biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk dua kuota terakhir. Baiklah. Lelaki tua yang diselimuti cahaya kemasan itu mengangguk. Karena Jian Wu telah mengatakannya, mereka tidak bisa menolak. Terlebih lagi, mereka juga sangat penasaran. Apakah pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang tetua? Pada saat ini, mereka melihat kedua orang di depan mereka. Ada dua sosok berdiri di depan. Aura kedua orang ini telah mencapai alam suci agung. Jelas, mereka berdua adalah pengambil keputusan sesungguhnya. Lin Xuan menghadapi aura alam suci agung dan menarik nafas dalam-dalam. Sosok kedua orang itu bagaikan mimpi. Salah satu di antaranya berdiri di atas bunga teratai, seperti peridari sembilan surga. Yang satunya lagi adalah seorang pria. Dia tampak muda tetapi aura tubuhnya sangat menakutkan. Di punggungnya, ada sepasang sayap hitam. Ketika ia mengembangkannya, badai dahsyat pun terjadi. Keduanya adalah tetua tertinggi. Leluhur teratai dan leluhur bulu gelap. Leluhur tua teratai tersenyum. Jian Wu, karena kamu yang merekomendasikannya, dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Terima kasih banyak, tetua agung. Jian Wu tersenyum. Setelah itu, dia memperkenalkan keduanya kepada Lin Xuan. Lin Xuan juga membungkuk hormat, menyapa kedua senior itu. Pada saat yang sama, dia bertanya melalui transmisi suara. Apakah mereka adalah penguasa pavilion? Jian Wu tersenyum. Mereka bukan master pavilion, mereka adalah tetua tertinggi. Master pavilion-pavilion Suantian kita, Lord Xiang Tian, selalu sangat misterius. Dia tampak menyendiri. Kecuali jika itu adalah masalah yang sangat penting, dia tidak akan muncul. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut lagi. Tuan Xiang Tian. Pupil matanya mengecil. Bukankah orang yang Xia Jiu Yu ingin dia temukan bernama Xiang Tian? Dia tidak menyangka dia akan menjadi master pavilion-pavilion Suantian. Apakah ini suatu kebetulan? Nama yang sama? Atau apakah itu benar-benar dia? Dia merasa bahwa jika ada kesempatan, dia harus menemui langsung Tuan Xiang Tian ini. Sebelumnya, ada empat orang. Sekarang, hanya tersisa dua tempat. Termasuk Lin Xuan, ada lima tempat. Persaingannya kembali ketat. Tidak semua orang tahu cara bertarung. Lin Xuan melihat sekeliling dan tersenyum. Bukankah mudah? Saya pikir banyak orang sudah mendapatkan tempat. Kalau begitu aku akan menantang mereka. Kalau aku mengalahkan mereka, bukankah itu berarti aku punya kualifikasi untuk mendapat tempat? Dengan cara ini, kita dapat memutuskannya dengan satu pertempuran. Ini memang benar. Yang lain mengerutkan Kening. Anak ini terlalu sombong. Mereka yang sudah mendapat tempat, siapa di antara mereka yang bukan merupakan ahli yang kuat? Apakah anak ini benar-benar berani menantang mereka? Menarik. Sosok-sosok di sekitarnya juga tersenyum. Mereka merasa bahwa Lin Xuan sangat menarik. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang sudah mendapat tempat. Nak, Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Meskipun kamu dibawa kembali oleh Tetua Wuk, kamu tidak boleh begitu sombong. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Di antara keempat sosok itu, seorang pria keluar. Aurannya juga sangat kuat. Dia telah mencapai tahap tengah alam Raja Suci. Lin Xuan menatap Jian Wuk. Jian Wuk mengangguk sedikit. Tidak masalah, tunjukkan saja kekuatanmu. Baiklah, saya mengerti. Lin Xuan melangkah maju. Kalau begitu, tolong beri saya pencerahan. Setelah dia selesai berbicara, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sungguh fisik yang kuat. Bahkan mata lelaki tua yang diselimuti cahaya keemasan itu bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Sungguh teknik penempaan tubuh yang kuat. Anak ini cukup kuat. 4542. Kamu sungguh pemberani. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Jangan khawatir, aku akan berhenti. Pria diseberang berjalan keluar. Dia mengenakan baju sirah lima warna, dan cahaya memancar dari tubuhnya. Lima hukum elemen menyapu dan dengan cepat membentuk lima klon, menyelimuti Lin Xuan. Ini adalah lima hukum elemenku. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Pria itu berkata dengan keras. Sepertinya dia sedang mengingatkan Lin Xuan. Sebenarnya, dia sangat percaya diri. Ada perbedaan wilayah antara kedua belah pihak. Menurutnya, pihak lain bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Lin Xuan juga terkejut. Oh, lima hukum elemen. Menarik. Karena memang begitu, aku tidak akan menahan diri. Lin Xuan mengepalkan tangannya dan meninju. Kecepatannya sangat cepat saat ia menyerang salah satu klon. Tinjunya bagaikan matahari, menerangi seluruh dunia. Kecepatan apa? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Senyum di wajah mereka lenyap, digantikan oleh sedikit keseriusan. Orang seperti itu memang menakutkan. Ekspresi pria berbaju besi lima warna itu pun berubah. Ia berteriak pelan, kau memang sangat kuat, di luar dugaanku. Tetapi terhadap lima hukum elemenku, kau masih belum cukup. Aku akan memperlihatkan formasi lima elemenku. Lima hukum elemen saling bekerja sama, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Kekuatannya sangat dahsyat. Klon yang diserang mundur satu demi satu. Kekuatan klon lainnya melonjak keluar, membentuk perisai mengerikan untuk memblokir serangan. Perisai bumi. Dengan suara keras, klon itu terlempar ke belakang dan perisainya hancur. Namun, ia memblokir serangan itu. Kau lihat itu? Nak, seberapa kuat pun dirimu, kau tak akan bisa mengalahkanku. Pria berbaju besi itu berkata dengan bangga. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Bagaimana jika saya menyerang bersama? Saat berkata demikian, Lin Suan melemparkan lima bayangan tinju secara berurutan, menyerbu ke arah lima klon elemen. Setiap klon menghadapi ancaman yang sangat kuat. Tidak bagus. Bagaimana dia melakukannya? Kecepatannya sungguh cepat. Ekspresi para Holy King tingkat menengah berubah. Mereka juga merasa bulu kuduk mereka berdiri saat menghadapi serangan seperti itu. Ini bukan tinju biasa. Tinju ini mengandung kekuatan tubuh dewa, dan sangat mengerikan. Kelima klon itu menggunakan kekuatan lima hukum elemen bersama-sama seperti lautan luas untuk melawan. Lima hukum elemen menjadi satu, tebas. Pertempuran pria berbaju besi itu meraung dan menyerang. Kekuatan lima hukum elemen. Kemudian, terdengar suara yang menggetarkan bumi, lima hukum elemen dari lima klon elemen. Hukum di masing-masing negara itu meredup drastis, seolah-olah dapat dihapuskan setiap saat. Lin Suan saat dia menarik tinjunya. Itu tidak hancur sedikitpun lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari pavilion Suantian, dia cukup kuat untuk menangkis tinjunya. Kalau bukan, itu, itu, T. Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa seorang yang mulia suci tingkat awal bisa mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang yang mulia suci tingkat menengah. Itu totot adalah kasusnya, T. Detik berikutnya, Zhang Suan membentuk serangkaian segel tangan, dan doppelganger lima elemennya bersinar terang. Lima senjata muncul di sana, dan dipegang di tangan klon. T. Tot. T. Tot. Shot itu elemental itu. Lin, milikku, suara pria berbaju besi itu terdengar sangat dingin. Lalu kelima klon itu segera menyerbu. Senjata elemental lau di udara memancarkan aura yang kuat. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Tampaknya pria berbaju besi itu benar-benar serius, mengerahkan seluruh kemampuannya. Boom, Boom. Ledakan. Pertarungan lima hukum elemen meletus. Hukum-hukum mengerikan menyelimuti seluruh area. Sosok Lin Suan juga menghilang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Langit berguncang dan tanah berguncang. Tampaknya bocah itu kalah. Beberapa orang berseru. Beberapa jenius muda menggelengkan kepala. Bocah itu bukan saja kalah, tetapi dia juga terluka parah. Itu sudah pasti. Jika pria berbaju besi itu tidak menahan diri, jiwanya pasti sudah hancur. Tampaknya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Seorang pemuda tidak akan bisa mendapatkan tempat. Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, tepat setelah dia berbicara, seberkas cahaya pedang berkelap-kelip. Cahaya itu terbang keluar dari hukum elemental dan menebas. Itu seperti pedang surgawi. Pada saat ini, formasi, hukum, dan klon semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu muncul. Bibir Jianwuk melengkung membentuk senyum. Namun, pupil orang-orang di sekitarnya mengerut. Sungguh ki pedang yang mengerikan. Ekspresi orang lain berubah drastis. Pedang ki bagaikan dewa. Pedang itu memotong segalanya seperti bambu. Dalam sekejap mata, semuanya terpotong. Pria berbaju besi itu tidak dapat mempercayainya. Ia terlempar dan baju besi di tubuhnya hancur. Tanda pedang muncul di tubuhnya. Kamu kalah. Pedang itu tidak terus turun. Lin Suan berhenti di udara dan berkata dengan dingin. Semua orang tercengang melihat kejadian ini. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Apakah pertempuran ini sudah berakhir? Tetapi hasil pertempuran itu di luar harapan mereka. Orang yang kalah bukanlah Lin Suan, tetapi pria berbaju besi itu. Pria berbaju besi ini adalah Holy King tingkat menengah. Selain itu, dia adalah Holy King tingkat menengah yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memperjuangkan suatu tempat. Namun sekarang, dia dikalahkan oleh satu pedang. Murid-murid yang lebih muda tidak dapat mempercayainya. Belum lagi mereka, bahkan para tetua generasi senior menghirup udara dingin. Anak ini terlalu kuat. Wuh, siapa bocah nakal yang kau temukan ini? Di depan, ekspresi pria berbaju besi itu berubah. Pada akhirnya, dia mendesah. Aku kalah. Dia tahu bahwa Lin Suan telah menahan diri. Kalau tidak, dia akan terpotong menjadi dua oleh pedang itu. Kau biarkan aku menang. Lin Suan menyimpan pedangnya. Kembalilah. Kau tidak kalah secara tidak adil. Kata sesepuh lainnya. Tubuh tetua Zhang juga dikelilingi oleh lima hukum elemen yang kuat. Dia jauh lebih kuat daripada pria berbaju besi itu. Dia adalah raja suci tahap akhir. Pria berbaju besi itu mundur. Aku telah mempermalukan tuanku. Kata sesepuh itu. Pemuda ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Terutama pedang tadi. Belum lagi kamu, kurasa orang lain tidak akan mampu menahannya. Jadi, wajar saja jika Anda kalah. Bahkan mata kedua tetua agung pun berbinar. Si kecil ini tidak buruk. Sekarang, saya punya hak untuk mendapat tempat, kan? Lin Suan berkata lagi. Yang lainnya mengangguk. Namun, pada saat ini, suara lain terdengar. Tunggu, meskipun kamu mengalahkannya, dia tidak mendapat tempat. Kau hanya bisa berkata bahwa kau berhak memperjuangkan tempat itu. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Seorang pria lain keluar. Dia tampaknya berasal dari generasi raja suci. Aura di tubuhnya sangat dingin dan kuat. Dua belati muncul di tangannya. Langit dipenuhi dengan niat membunuh. Itu Leng Feng. Apakah dia akan bertarung juga? Banyak orang terkejut. Orang ini sudah mendapat tempat, dan dia adalah sosok yang sangat menakutkan. Lin Suan menyipitkan matanya dan kilatan tajam melintas di matanya. Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan menemanimu kapan saja. Dia juga berjalan keluar, dan kekuatan di tubuhnya meledak lagi. Aura pedang yang mengerikan muncul di tangannya. 4543. Pada saat ini, leluhur bersayap hitam bulu hitam berbicara. Leng Feng, mundurlah. Dia memang memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat. Leng Feng tertegun dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, leluhur bulu hitam menggelengkan kepalanya. Apakah kamu masih meragukan penilaanku? Aku tidak berani. Leng Feng melangkah mundur. Yang lain juga terkejut. Karena leluhur telah berbicara, mereka tentu saja tidak keberatan. Begitu saja, Lin Suan berhasil mendapatkan tempat. Selanjutnya, tiga orang bersaing untuk mendapatkannya. Tempat lainnya akhirnya diambil oleh seorang wanita. Baiklah, kembalilah dan bersiap. Hari kompetisi sudah hampir tiba. Semua orang menanggapi satu demi satu, lalu mereka semua pergi. Setelah meninggalkan aula utama, Jian Wuk membawa Lin Suan kembali ke wilayahnya dan berkata, Pertama, selamat karena mendapatkan tempat. Selanjutnya, kamu harus berkultivasi dengan baik. Ketika saatnya tiba, aku akan mencarimu. Oh benar, sedangkan untuk yang lainnya, seperti Leng Feng, kamu tidak perlu bersikap bermusuhan. Dia tidak menargetkanmu, hanya saja mereka belum mengenalmu, jadi mereka tidak tahu kekuatanmu. Lawanmu yang sebenarnya adalah sekte sungai langit dan istana bulu es. Saya mengerti, Lin Suan mengangguk. Memang, dalam pertempuran sebelumnya, dia hanya merasakan semangat juang. Tidak ada niat membunuh seperti Misty Pig. Oleh karena itu, Lin Suan tidak membunuh. Ia datang ke sebuah balai dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia telah mengolah 12 diagram Tianji 24 yang pertama. Selanjutnya, dia akan mengolah diagram ke-13. Namun, 12 diagram yang tersisa bahkan lebih mengerikan. Setiap diagram jauh lebih kuat daripada diagram sebelumnya. Dan lebih sulit untuk mengolahnya. Waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama dari sebelumnya. Lin Suan mulai berkultivasi dengan sabar. Diagram ke-13. Sekitar setengah bulan kemudian, dia membuka matanya. Bintang-bintang di matanya menghilang. Teknik matanya bahkan lebih mengerikan. Dia tidak keluar dari pengasingan. Sebaliknya, dia memikirkan sebuah tempat. Sekarang setelah ia berhasil menjadi Raja Petapa Sejati, ia siap menjelajahi dunia misterius di dalam tubuhnya. Sebelumnya, dia telah memasuki dunia misterius dalam tubuhnya untuk menghindari hukuman surgawi. Terlebih lagi, pedang kecil misterius ini telah bersamanya sejak awal. Namun, itu sangat aneh. Saat itu, hanya Lord Alkohol yang bisa bergerak bebas di dalamnya. Dia hanya bisa masuk tetapi tidak bisa bergerak. Sekarang setelah dia menjadi Raja Suci, dia siap menjelajahi tempat ini. Dengan sebuah pikiran, Lin Suan merasakan dunia berubah jungkir balik. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di dunia misterius itu. Di depannya ada sebatang pohon tua. Pohon itu sudah layu, tetapi masih memancarkan aura misterius. Saat itu, Tuan Alkohol ada di sini. Sekarang setelah Dewa Alkohol tidak ada lagi, pohon kuno itu tetap sama. Lin Suan mencoba berjalan maju. Satu langkah. Ia berkata bahwa ia merasakan tekanan yang tak terbatas menekannya, ingin mencabik-cabik tubuhnya. Taren mendengus dingin dan menggunakan tubuh Dewanya untuk melawan. Pada saat berikutnya, ia menyadari bahwa ia sebenarnya telah mengambil satu langkah maju, dan kemudian satu langkah kedua. Meskipun ia berjalan sangat lambat dan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi setiap langkahnya, ia memang dapat berjalan di dunia yang misterius ini. Radius 100 meter adalah jangkauan maksimum yang bisa ditempuh Lin Suan. Meski jaraknya sangat pendek, Lin Suan sangat gembira. Ini karena dia tahu bahwa ruang ini sangat misterius dan luas. Selama dia menjadi lebih kuat, dia bisa terus menjelajah. Meskipun hanya ada pohon dewa yang layu dalam radius 100 meter, ada hal-hal baik di tempat lain. Lin Suan berdiri 100 meter jauhnya dan melihat ke depan. Dia menyadari ada beberapa benih ramuan spiritual di tanah di depannya. Tidak seorang pun akan memperhatikan hal seperti itu di luar, tetapi Lin Suan senang. Karena dia bisa merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya. Jika satu kelompok bisa tumbuh, kekuatannya tak terbayangkan. Selanjutnya, Lin Suan mengolah fisiknya di dunia misterius ini. Tekanan itu sangat bermanfaat bagi tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Ada tanah hitam dan gua misterius. Ada susunan yang sangat kuat di sekitarnya. Jelas bahwa ini adalah tempat penting pavilion Suantian. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, Jian Wuk tengah memegang sebuah token dan berjalan hati-hati di dalam barisan. Dia datang ke gua di depannya dan berhenti. Kemudian, dia berkata dengan hormat, Tuan Xiang Tian telah tiba. Bagaimana? Sebuah suara tenang datang dari dalam. Sangat kuat. Seorang jenius yang tak tertandingi. Tidak buruk. Jika waktunya tepat, bawa dia menemuiku. Jian Wuk menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Dua bulan berlalu, Formasi di luar menyala dan Lin Suan keluar dari dunia misterius ini. Seorang pria dan seorang wanita sedang menunggu di luar. Mereka adalah dua orang yang pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Pria itu berjalan mendekat dan tersenyum. Lin Gong Si, Benar. Saya Jian Si San. Ini adik perempuan saya, Jian Wu. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Keduanya sangat sopan. Lin Suan tersenyum. Lalu, dia bertanya, Oh benar, apakah kita akan bertarung? Benar, sebentar lagi, tapi kita masih harus menunggu setengah bulan lagi. Kami di sini untuk bertanya kepada Tuan Muda apakah Anda membutuhkan beberapa sumber daya kultifasi? Apakah kami mengganggu Tuan Muda? Lin Suan tersenyum saat mendengarnya. Tidak, aku tidak mengganggumu. Aku ingin keluar dan jalan-jalan. Oh benar juga, kalian berdua akan mengajakku berkeliling pavilion Suantian. Karena Jian Wu senang, dia berkata, Tapi kami hanya bisa membawamu berkeliling wilayah kekuasaan Tetua Wu. Kami tidak bisa memasuki wilayah kekuasaan Tetua lainnya. Meskipun disebut wilayah, luasnya tak terbatas. Wilayah kekuasaan Tetua Wu dipenuhi oleh para pembudidaya pedang. Masing-masing dari mereka membawa pedang di punggung mereka dan memancarkan aura dingin. Jian Wu sangat ceria. Dia bercerita banyak hal kepada Lin Suan. Dia bahkan mengatakan bahwa ada seorang pendekar pedang yang sangat kuat di bawah komando Tetua Wu Shuang. Mereka membentuk gerbang pedang. Lin Gong Si, bagaimana kalau aku mengajakmu ke sana untuk melihatnya? Oke, Lin Suan sendiri adalah pendekar pedang papan atas. Tentu saja, dia ingin melihat para ahli pedang suci ini. Mereka melewati beberapa pegunungan dan menemukan sebuah lembah di depan. Lembah itu sangat luas dan energi pedang memenuhi langit. Energi itu jelas jauh lebih kuat daripada tempat lain. Jian Si San menunjuk ke depan. Di sanalah gerbang pedang berada. Lin Suan berdiri di udara dan melihat ke bawah. Kemudian, dia terkejut. Itu benar-benar kuat. Dia menyadari bahwa ada ratusan orang di bawah sana. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua adalah Swat Sein tingkat atas. Aura mereka sungguh mengerikan. Pada saat ini, orang-orang ini sedang berlatih. Metode pelatihan mereka juga sangat menakutkan. Di lembah bawah. Susunan itu berkedip-kedip dan membentuk sepuluh ruang. Ada beberapa Swat Sein di setiap ruang, dan lawan mereka adalah monster. Para Sein binatang ini ditangkap oleh para tetua Pavilion Suantian. Mereka sangat ganas dan memiliki aura pembunuh. Orang-orang ini menggunakan monster-monster ini untuk berlatih. Energi pedang menyapu. Monster-monster itu juga sangat menakutkan. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan daripada para Swat Sein ini. Dalam sekejap, beberapa orang suci pedang memuntahkan darah dan terpental. Namun tak lama kemudian, mereka menyerang lagi. 4544 Hanya dengan menghadapi lawan yang lebih kuat seseorang dapat mengasah ilmu pedangnya. Jika seseorang melawan seseorang yang lebih lemah darinya, tidak ada gunanya untuk berkultivasi. Kultivasi semacam ini juga sangat berbahaya. Setiap kali, seseorang akan terluka parah. Efeknya juga sangat bagus. Kekuatan ratusan pendekar pedang itu sangat mengerikan. Mereka dapat menghabisi ribuan prajurit. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali pendekar pedang yang ingin bergabung dengan Swat Seget. Pendekar Wu menjelaskannya secara rincin. Lin Xuan mengangguk sedikit setelah mendengarkan. Dia melihat ketiga sosok itu. Ketiga orang ini sangat kuat dan ilmu pedang mereka sangat luar biasa. Dan dari penampilannya, mereka masih sangat muda. Mereka adalah pendekar pedang muda yang tak tertandingi. Lawan mereka adalah burung pipit naga. Ia mengembangkan sayapnya, membentuk angin dan api yang tak berujung yang menyapu. Mereka bertiga bertarung dengannya. Mereka sama-sama cocok. Secara bertahap, mereka bertiga berhasil menguasai keadaan. Bekas-bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tubuh burung pipit naga. Darah mengalir keluar. Burung pipit naga menjadi marah. Ia menyerang dengan ganas, ingin menyerang habis-habisan, tetapi ia berhasil diredam. Pada saat ini, burung pipit naga meraung dan kekuatan dalam tubuhnya meledak. Dalam sekejap, ketiga orang suci pedang terpental. Burung pipit naga meraung ke langit, dan darah di tubuhnya terbakar. Ia benar-benar merobek susunan itu dengan satu pukulan. Tidak bagus. Orang ini dulu menyembunyikan kekuatannya, sekarang dia mulai mengerahkan segenap kekuatannya. Dalam kondisinya saat ini, kekuatan Dragon Sparrow sangat mengerikan. Ia adalah eksistensi teratas di antara para Saint King. Ia sangat dekat dengan Saint King tahap akhir. Jika terus membakar darahnya, ia pasti akan mencapai Saint King tahap akhir. Dengan cara seperti itu, dia akan menjadi ancaman yang mematikan bagi para pedang suci ini. Berengsek. Para pedang suci di sekitarnya juga meraung dan ingin menyerang. Namun sayangnya, masing-masing dari mereka memiliki lawan. Monster-monster itu meraung bersama dan menyerang dengan ganas. Sialan, orang-orang ini berani menghubungi satu sama lain secara diam-diam. Orang-orang di Swats Gate gila. Di langit, ekspresi pendekar Wu dan Jian Shisan berubah. Tidak bagus, mereka pernah mendengar dari tetua Wu Shuang sebelumnya. Burung pipit naga ini sangat tidak biasa. Ia memiliki garis keturunan ras naga, dan sekarang tampaknya garis keturunan itu lebih kuat dari yang diharapkan. Sekarang dia sudah mengerahkan segenap kemampuannya, akan sulit menahannya. Haruskah mereka memberi tahu penatu Wu Shuang? Mungkin sudah terlambat. Wajah Jian Shisan pucat. Burung pipit naga mengembangkan sayapnya dan menyerang ketiga orang jenius di bawahnya. Ketiga jenius itu juga putus asa. Apakah mereka akan mati? Mereka semua adalah pendekar pedang dan jenius kelas atas. Prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Sayang sekali sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Saat semua orang putus asa, Lin Xuan mulai bergerak. Sosoknya berkelebat ketika ia menyerbu ke bawah. Pada saat berikutnya, dia tiba di antara keduanya. Menghadapi burung pipit naga, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Segel penguasa manusia melesat keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Suara gemuruh langit terdengar. Burung pipit naga terpental. Bulu-bulu jatuh dari langit, membawa api yang tak berujung saat menembus sembilan langit. Begitu gagah berani, banyak orang terkejut. Dia diselamatkan. Ketiga jenius itu juga tercengang. Mereka menatap sosok di depan mereka dengan kaget. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Burung pipit naga terlempar. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Darah yang tersisa di pembuluh darahnya terbakar dengan cepat. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi pedang dewa yang menyala dan menyerbu. Sembilan langit dan sepuluh bumi terkoyak. Tidak bagus, cepat menghindar. Ketiga jenius itu meraung dengan gila. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Benda ini tidak mengenal kehidupan dan kematian. Di tubuhnya, cahaya pedang tak berujung berubah menjadi dewa pedang. Pedang yang tak tertandingi tergenggam di tangannya. Memotong. Pedang ki menebas, membelah langit dan bumi menjadi dua bagian. Pedang ini menyelimuti burung pipit naga. Langit dan bumi hancur. Tubuh burung pipit naga terbelah dan jatuh dari langit. Badai tak berujung melanda ke segala arah. Semua orang menatap langit dengan kaget. Pedang yang sangat kuat. Ini adalah teknik pedang yang tak tertandingi. Siapa sebenarnya orang ini? Ledakan, ledakan, ledakan. Dua bagian dari Dragon Sparrow jatuh ke tanah, menimbulkan banyak debu dan mengguncang formasi susunan. Para binatang buas yang kuat di sekitarnya melihat pemandangan ini dan meraung dengan ganas, seakan-akan ingin mencabik-cabik formasi susunan itu dan membunuh Lin Xuan. Lin Xuan memegang pedang panjang di tangannya dan mendengus dingin. Dia melihat sekeliling dengan dingin. Dengan sekali lirikan, binatang-binatang itu gemetar dan sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Mereka berhenti meraung dan mundur satu per satu. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu menakutkan. Jian Shisan dan Jian Wu juga terkejut. Apakah itu teknik pedang yang baru saja dia gunakan? Itu sungguh menakutkan. Mereka telah menerima berita bahwa pihak lain adalah seorang ahli dalam tempering tubuh. Mereka tidak menyangka dia adalah seorang pendekar pedang yang tak tertandingi. Mereka tidak tahu siapa Tuan Muda itu. Ketiga jenius itu juga berjalan mendekat. Mereka menangkupkan tangan dan berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Lin Xuan tersenyum. Kamu terlalu sopan. Kita berada di pihak yang sama mulai sekarang. Ketiganya tercengang. Siapakah Tuan Muda itu? Pada saat ini, Jian Wu berjalan mendekat dan tersenyum. Ini adalah kejeniusan tak tertandingi yang dibawa kembali oleh Penatua Wuk, Lin Xuan, Lin Gong Si. Jadi itu kamu. Orang-orang di sekitar Swats Gate terkejut. Mereka juga mendengar bahwa Tetua Wu Shuang membawa kembali seorang jenius yang tak tertandingi dan bahkan bertarung untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi. Mereka masih tidak yakin sebelumnya dan ingin melihat siapa orang itu. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka terkejut. Lin Gong Si, bisakah kamu mengajari kami teknik pedang? Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Lin Xuan tersenyum. Tentu saja. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan menghabiskan waktunya di lembah untuk bertarung dengan orang-orang ini. Kekuatan seratus pendekar pedang ini juga meningkat pesat. Mereka juga sangat terkesan dengan teknik pedang Lin Xuan. Mereka tidak menyangka Lin Xuan seusia dengan mereka. Dia bahkan lebih muda dari mereka. Prestasinya dalam teknik pedang sangat tinggi. Dia hanyalah seorang dewa pedang muda. Setelah setengah bulan, akhirnya tiba saatnya kompetisi. Pada saat ini, suasana di pavilion Suantian berubah. Bukan hanya pavilion Suantian, seluruh wilayah Timur Tian Suan pun menjadi gelisah. Karena kompetisi ini berkaitan dengan tanah kuno jalur roh. Itu adalah tempat yang sangat tidak biasa. Jika seseorang dapat memperolehnya dan mengolahnya, itu akan sangat membantu kultivasi dan hukum seseorang. Dapat dikatakan bahwa bahkan para raja suci ini membutuhkannya dan bertekad untuk mendapatkannya. Legenda tanah kuno jalur roh sangatlah ajaib. Sosok yang tak tertandingi pernah tinggal di sana. Dan jumlahnya lebih dari satu. Bahkan Kaisar Muda Agung pun pernah ada di sana, jadi itu sangat ajaib. Itu adalah tanah kuno dengan aura misterius dan tak terduga, seperti negeri dongeng. Pada saat ini, sudah banyak tokoh berkumpul di sekitar tanah kuno jalur roh. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan cahaya yang menusuk di mata mereka. Di antara mereka, ada yang datang untuk ikut lomba, ada pula yang datang untuk menonton. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Di beberapa puncak gunung, orang-orang yang tinggal sangat menakutkan. Aura mereka menekan sembilan surga. Mereka adalah para ahli dari Sekte Sungai Abadi, Puncak Raja Pertempuran, dan Aula Bulu Es. Ini adalah sekte yang paling menakutkan di wilayah timur Tian Suan. Tidak ada satupun yang lebih lemah dari Sekte Etiril. 4.545 Ketiga penguasa itu berdiri di sana, dan orang-orang di sekitar mereka menatap ke arah mereka. Ada ruang kosong di gunung di sebelah mereka, dan semua orang tahu bahwa di sanalah pavilion Suantian berada. Apakah orang-orang pavilion Suantian belum ada di sini? Banyak orang sedang berdiskusi. Mereka juga menerima berita bahwa Sekte Sungai Abadi dan Istana Bulu Beku akan bergabung. Jika memang demikian, pertempuran ini mungkin akan membawa perubahan yang menggemparkan. Mereka di sini. Seseorang berseru. Semua orang merasakannya dan melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh, menutupi langit dan bumi. Orang-orang di pavilion Suantian, semua orang menahan nafas. Mereka melihat banyak sosok kuat turun seperti dewa dan setan. Di belakang mereka terdapat ratusan ki pedang, bagaikan pedang dewa yang tiada taraf, yang membelah kehampaan. Mengerikan sekali ya. Itu pasti salah satu tim, Sekte Pedang. Tidak, aku tahu Sekte Pedang. Meskipun mereka menakutkan, mereka tidak sekuat itu. Mengapa saya merasa Sekte Pedang telah berkembang menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi? Diskusi terdengar satu demi satu, dan semuanya memandang ke arah Sekte Pedang. Lalu seseorang terkejut. Apakah Anda melihatnya? Di depan para pendekar pedang yang tak tertandingi itu, ada suatu sosok. Siapa orang itu? Dia tampak tidak dikenal. Semua mata tertuju pada Lin Suan. Dia tampaknya hanya seorang Sein King tahap awal. Mungkinkah orang seperti itu memimpin Sekte Pedang? Banyak sekali orang yang terkejut. Beberapa orang mencibir. Tampaknya pavilion Suantian telah kehilangan akal sehat mereka. Bodoh sekali mengirim seorang pemuda sebagai pemimpin mereka. Kali ini, pavilion Suantian mungkin akan kalah. Di tengah-tengah diskusi yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang dari pavilion Suantian mendarat, dan dua orang suci agung memimpin. Tetua agung teratai dan tetua agung bulu gelap. Tiga penguasa lainnya juga menoleh. Seketika, suara tawa terdengar. Kamu terlambat sekali. Kupikir kamu tidak berani datang. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjubah biru. Wajahnya sudah tua, dan ada bayangan Sungai Abadi yang sangat mengerikan di tubuhnya. Dia adalah salah satu tetua agung sekte Sungai Abadi. Setelah mendengar itu, tetua agung teratai juga mendengus dingin. Apa gunanya datang lebih awal? Hanya karena dia datang lebih awal, apakah dia bisa menang? Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Suasana antara kedua belah pihak sedikit tegang. Aura kedua orang suci agung bersemi, dan hukum saling berbenturan di udara. Retakan tak berujung menyebar antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sepertinya rumor itu benar. Tak satu pun dari para orang suci agung bersedia tunduk kepada yang lain. Baiklah, kalian berdua jangan bertengkar begitu sampai di sana. Seorang wanita tua lain berjalan mendekat. Wanita tua ini memancarkan aura es yang sangat kuat, dan dia memegang tongkat es di tangannya. Dia juga seorang sein agung. Setelah dia tiba, dia mulai merapikan segalanya. Di sisi puncak dewa perang, seorang pria parubaya yang tampak seperti dewa perang juga berjalan mendekat. Suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Lin Suan berdiri di puncak gunung dan memandang ketiga penguasa lainnya. Ini seharusnya menjadi pesaing mereka kali ini. Dia melihat bahwa sekte-sekte itu memang sangat kuat. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari Ethereal Peak. Tampaknya pertempuran yang akan datang akan menjadi pertempuran yang sulit. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, dan sebuah cahaya muncul di matanya. Dia sudah tahu bahwa kompetisi kali ini adalah untuk memperebutkan tanah kuno jalur roh. Selain itu, jika mereka berhasil, maka dia juga akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah kuno jalur roh. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimana mungkin dia kehilangan waktu kultivasi selama beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, dia harus menang kali ini. Di depan, para orang suci agung dari empat sekte besar berdiskusi sebentar. Kemudian, sesosok berjalan keluar dan berkata dengan keras. Saya yakin semua orang tahu aturan tanah kuno jalur roh kali ini. Sederhana saja, siapapun yang bisa memasuki tanah kuno jalur roh dapat menikmati sumber daya di dalamnya. Adapun metode apa yang Anda gunakan, kami tidak peduli. Sekarang, mereka yang siap berpartisipasi dalam kompetisi, melangkah maju. Kami akan membuka segel tanah kuno. Mendengar ini, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Yang lainnya juga melangkah maju satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh kualifikasi untuk mengikuti persidangan. Didekat Lin Xuan, Leng Feng dan yang lainnya juga berjalan keluar. Di sisi lain, orang-orang dari tiga sekte besar lainnya juga keluar. Mereka saling bermusuhan. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum dingin. Sang Santo Agung di garis depan membentuk segel dan menghancurkan dunia. Pola dao yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, dan aura mengerikan menyebar. Tanah kuno jalur roh ini merupakan peninggalan zaman dahulu kala, atau bahkan lebih lama lagi. Ada aura yang tak tertandingi di dalamnya. Sekarang setelah segelnya terbuka, kekuatan yang mengerikan pun tersapu keluar. Semua orang merasakan tubuhnya gemetar. Beberapa orang terkejut, bahkan jika tidak ada lawan, tidak akan mudah untuk masuk. Itu benar. Saint King biasa mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bibir Lin Xuan melengkung. Dia juga merasakan tekanan. Namun, sumber daya di dalamnya tidak mengecewakannya. Baiklah, mari kita mulai. Setelah perintah diberikan, banyak sekali sosok yang bergegas maju. Lin Xuan juga terangkat ke udara. Melihat sosok yang pergi, bibir Jian Wu melengkung membentuk senyuman. Anak kecil, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Di sampingnya, Jian Wu dan Jian Shisan juga bertanya, Tetua, apakah menurutmu Lin Gongzi akan berhasil kali ini? Sulit untuk mengatakannya bagi orang lain, tetapi Lin Xuan seharusnya tidak memiliki masalah. Meskipun orang-orang ini belum mengenal Lin Xuan, setelah pertempuran ini, mereka semua akan mengenal Lin Xuan. Satu demi satu sosok memasuki tanah kuno. Setelah Lin Xuan masuk, dia juga merasakan tekanan besar. Itu sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Ruang di depannya terbelah, menghancurkan tekanan. Kemudian, dia melangkah maju. Yang lain juga menggunakan metode mereka sendiri. Mereka hanya punya satu tujuan, memasuki pusat tanah kuno. Beberapa orang yang lebih berkuasa mampu masuk dengan sangat cepat. Mereka terbang dari segala arah. Mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang mereka. Lin Xuan ada di antara mereka. Dia termasuk golongan kedua. Dia tidak terburu-buru untuk maju karena dia tidak bisa melakukannya. Dia ingin mengamati dengan saksama. Jika informasi pavilion Suantian benar, pasti ada orang yang menyerang mereka. Lin Xuan sementara mempertahankan kekuatannya dan terbang maju dengan kecepatan tertentu. Sosok di depannya memiliki sungai cahaya di tubuhnya. Sungai itu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas. Kecepatannya tiba-tiba meledak. Jelas bahwa dia ingin menyerang ke depan. Akan tetapi, karena ia terbang terlalu cepat, ia terlempar kembali oleh kekuatan dao besar. Dia meludahkan setegup darah dan mendarat di dekat Lin Xuan. Lin Xuan meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya kekuatan untuk maju secepat itu. Dia sedang mencari kematian. Nak, mengapa kamu menggelengkan kepalamu? Apakah kamu mengejekku? 4546. Orang di sebelahnya sangat marah. Ketika dia melihat ekspresi Lin Xuan, dia langsung marah. Ada niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Lin Xuan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menertawakanmu? Apakah kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri? Kalau tidak punya kekuatan, janganlah terburu-buru mati. Kau sedang merayu kematian. Pria itu benar-benar marah. Beraninya Lin Xuan meremehkannya. Orang bodoh yang gegabuh, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk meremehkanku. Dia tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia menghentikan Lin Xuan, matanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sebuah sungai yang mengerikan muncul di tubuhnya. Sungai itu meluap dengan kekuatan dahsyat. Apakah pertempuran akan segera dimulai? Orang-orang di luar juga sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Siapa anak itu? Dia pasti dari pavilion Suantian. Namun, dia tampak asing. Mungkinkah dia pendatang baru? Haha, kalau begitu dia sudah mati. Orang yang menyerang adalah dari Sekte Long River, seorang ahli yang sangat menakutkan. Namanya Ciyuan. Apa yang dia kembangkan adalah sungai Apili yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, dia sudah menjadi ahli di tahap tengah alam Raja Suci. Anak itu masih di tahap awal Saint King Rilem. Dia tidak bisa menahan sama sekali. Orang-orang dari Sekte Long River juga menoleh ke samping dan tertawa. Rekan-rekan kultifator dari pavilion Suantian, saya khawatir salah satu dari kalian akan tersingkir. Jika orang lain, para penonton dari pavilion Suantian pasti akan gugup. Namun, mereka tidak khawatir tentang Lin Suan. Terutama para tetua, mereka semua sangat tenang. Mereka telah melihat pertarungan Lin Suan sebelumnya. Tetua dari Golden Light tertawa. Benarkah begitu? Pertarungan belum dimulai, dan Anda sudah begitu percaya diri? Menurutku, kalianlah yang seharusnya merasa sengsara. Orang yang akan tereliminasi kali ini pasti berasal dari Sekte Sungai Panjang milikmu. Orang-orang dari Sekte Long River tercengang. Orang-orang ini memiliki air di kepala mereka. Saint King Rilem tahap awal ingin melawan. Sungguh lelucon. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tetua dari Sekte Sungai Panjang mendengus dingin. Orang-orang dari Istana Bulubeku dan Puncak Raja Perang juga terkejut. Dari mana datangnya kepercayaan diri pavilion Suantian? Ciyuan menatap linsuan dan mencibir. Nak, berlututlah dengan patuh sekarang. Aku bisa melakukannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sebuah tinju melayang ke arahnya. Di saat krisis, dia mengangkat tangannya untuk menghalangi. Sungai api yang memenuhi langit menari-nari di depannya, membentuk perisai. Pihak lain bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, dia salah. Pukulan ini langsung menghancurkan perisainya dan mendarat di wajahnya. Terdengar suara retakan. Wajahnya hancur dan sisa kata-katanya terputus. Seluruh tubuhnya terlempar mundur, dan bagian atas tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Banyak sekali omong kosong. Linsuan menarik tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bilang kamu sampah, tapi kamu masih tidak mengakuinya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bocah nakal itu bisa begitu kuat? Penonton di luar semuanya tercengang. Tetua Sekte Long River menyipitkan matanya. Ini tidak mungkin. Orang-orang dari pavilion Suantian menyeringai. Mereka tahu bahwa bocah ini sangat sombong dan pasti tidak akan menderita kerugian. Orang-orang dari dua Sekte lainnya juga terkejut. Kapan pavilion Suantian muncul? Seorang jenius tingkat atas. Di dalam tanah kuno. Ciyuan tercengang. Bagaimana ini mungkin? Tubuhnya pulih, tetapi ekspresinya sangat jelek. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya kalau pihak lain tega melukainya. Bocah sialan, beraninya kau melukaiku. Kamu benar-benar membuatku marah. Pergilah ke neraka. Sungai yang memenuhi langit itu dipenuhi dengan api yang mengerikan, berubah menjadi naga-naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari dan berlari kencang. Membunuh. Lin Suan meraung dan meninju. Pada saat yang sama, gunung iblis primordial menekan dari langit, menekan sungai api li yang memenuhi langit. Segel penguasa manusia terbang keluar dan sekali lagi meledakan tubuh pihak lainnya. Berengsek. Ciyuan benar-benar ketakutan. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Dia bukan tandingannya. Mundur cepat. Dia lari ke belakang. Lin Suan menatap punggung lawannya dan mencibir. Semut. Dia mengeluarkan kipedang dan menghancurkan pihak lain. Dengan penundaan ini, Lin Suan telah tertinggal jauh di belakang, tetapi dia tidak peduli. Dia menghentakkan kakinya dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Seluruh kekosongan itu terbelah menjadi dua olehnya. Retakan vakum muncul, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dia terlalu kuat. Bocah ini memang ahli. Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang terkejut. Orang-orang dari pavilion Suantian tersenyum. Lumayan. Mereka sangat puas dengan bocah kecil yang dibawa wuk. Namun, orang-orang dari sekte Long River memiliki ekspresi yang buruk. Mereka dikalahkan oleh seorang pemuda sejak awal, yang membuat mereka kehilangan muka. Hal ini terutama benar setelah mereka dengan arogan menyatakan bahwa mereka tidak akan dikalahkan. Ini merupakan tamparan bagi wajah mereka. Apa yang bisa dibanggakan? Para tetua sekte Long River menggelapkan wajah mereka. Tampaknya rencananya sudah dimulai. Ayo kita lakukan. Mereka diam-diam membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan mengeluarkan perintah. Di dalam tanah kuno. Mata orang-orang dari sekte Sungai Panjang berbinar, lalu mereka mengangguk satu per satu. Ketiga sosok di dekatnya perlahan melambat dan mendekati Lin Suan. Jiwa Lin Suan begitu kuat sehingga dia langsung merasakannya. Dia segera menyipitkan matanya. Apakah mereka akan menyerang? Dan jumlah mereka ada tiga. Dia bisa merasakan bahwa dua dari mereka pasti dari sekte Long River. Orang lainnya memiliki aura dingin. Mungkinkah dia dari istana bulu es? Mereka memang telah bergabung. Tapi kenapa? Dia tidak peduli dengan mereka bertiga. Ketiganya tersembunyi di dalam kehampaan. Orang biasa tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Mungkin orang-orang yang levelnya sama tidak tahu bahayanya. Lin Suan tertawa dingin. Baiklah, hanya dengan trik kecilmu ini, tidak mungkin kau bisa menyembunyikan apapun dariku. Keluarlah. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ketiganya sangat berpengalaman. Mereka tahu bahwa ini mungkin hanya gertakan. Lin Suan berkata dengan dingin. Apa? Kau masih tidak mau keluar. Kau ingin aku menangkapmu. Dia melambaikan tangannya dan memukul kekosongan di belakangnya. Kekosongan di sana hancur, dan sesosok tubuh mundur dengan wajah dingin. Mereka benar-benar telah menemukannya. Nak, karena kamu ingin mati, kami akan penuhi keinginanmu. Dia terbang mendekat. Pada saat yang sama, kekosongan di kedua sisi hancur, dan dua sosok lainnya keluar. Mereka bertiga muncul dan mengepung Lin Suan. Orang-orang di luar tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka adalah dua orang ahli dari Sekte Sungai Abadi dan satu orang ahli dari Istana Bulu Beku. Tanpa diduga, mereka menyerang bersama-sama. Benar saja, mereka telah bergabung. Anak itu sungguh menyedihkan. Dia dikepung oleh tiga orang ahli. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan sulit baginya untuk melawan. Kali ini, orang-orang dari pavilion Suantian juga gugup. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, menghadapi tiga raja suci tingkat menengah, dia hanya bisa melarikan diri. Semoga saja dia bisa lolos. Kali ini, mari kita lihat apakah anda masih bisa tertawa. Orang-orang dari Sekte Sungai Panjang menoleh dan mencibir. Orang-orang dari Ice Feather Palace juga tersenyum percaya diri. Tidak bagus, Lin Gongzi dalam bahaya. Jian Wu gugup, wajahnya pucat. Jian Si San juga menggertakkan giginya. Sialan, sungguh tercelah. Banyak sekali ahli yang menindas seorang pemuda. Tidakkah anda merasa malu? 4547. Kehilangan muka. Salah satu orang di sisi lain mencibir. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Tujuan kita hanyalah tanah kuno. Siapapun yang berani menghalangi jalan kami akan dibunuh. Brengsek. Ekspresi penatua cahaya emas juga dingin. Segera beritahu orang-orang itu agar mereka waspada. Mereka tidak boleh dikepung lagi. Satu-satunya yang tenang adalah Jian Wu. Jian Wu tentu saja tahu kekuatan Lin Suan. Bahkan seorang sage king tahap akhir tidak dapat melakukan apapun terhadap Lin Suan. Dia bahkan dapat memblokir serangan seorang grit sage. Ketiga raja suci tingkat menengah ini tidak akan dapat berbuat apa-apa padanya. Namun, ekspresinya juga menjadi gelap karena tindakan pihak lain membuatnya marah. Bocah, kau membunuh orang-orang sekte sungai abadi kami. Kau benar-benar punya nyali. Awalnya aku ingin membiarkanmu mati dengan mudah, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Wanita dari Frostfitter Hall itu mendengus dingin. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya. Habisi saja dia. Baiklah, karena Peri sudah berbicara, mari kita akhiri ini dengan cepat. Begitu mereka selesai berbicara, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Hukum-hukum yang mengerikan keluar dari tubuh mereka, menyapu sembilan surga. Tampaknya mereka tidak berniat menahan diri sama sekali. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum. Bergabung, apakah kamu yakin? Matanya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menatap wanita dari Frostfitter Hall. Wanita berbaju biru itu tertegun. Sesaat kemudian, matanya pun bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berhenti dan menamparkan orang-orang sekte sungai abadi di sampingnya. Ledakan. Es dan salju menari-nari, membentuk dunia es dan salju. Pakar di sampingnya langsung terlempar. Es dan salju tak berujung muncul di tubuhnya, lalu ia berubah menjadi patung es. Apa yang sedang terjadi? Orang lain dari sekte sungai abadi tercengang. Mengapa pihak lain menyerangnya? Bukankah mereka bergabung? Sialan, apa yang kau lakukan? Akan tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, wanita itu menyerangnya lagi. Es dan salju yang mengerikan mencair dan menyerang terus-menerus. Orang itu terpaksa mundur. Es dan salju muncul di tubuhnya. Sialan, kamu mau mati? Kekuatan sungai abadi meletus, membentuk sembilan sungai yang mengelilinginya. Kamu gila. Bukan hanya dia saja, orang-orang di luar pun ikut tercengang. Para tetua sekte sungai abadi tidak dapat mempercayainya. Mereka menoleh untuk melihat istana bulu beku. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Apakah kau tidak menceritakannya pada orang-orangmu? Orang-orang di istana Frosfiter juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah mengatakannya sejak lama. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap, banyak sekali orang yang berdiskusi. Sementara itu, di lembah di bawah, orang-orang itu sudah mulai berkelahi. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, sama sekali melupakan kejadian ini. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Orang-orang ini sama sekali tidak dapat menahan teknik matanya. Oleh karena itu, hanya dengan beberapa trik, orang-orang itu sama sekali bukan tandingannya. Hebat, orang-orang ini akan bertarung. Pedang itu menari dan bersorak. Jian Shishan juga terkejut. Keberuntungan Lin Gongzi benar-benar bagus, dia benar-benar bisa menghadapi hal seperti itu. Mata Wuk berkedip. Apakah dia beruntung? Dia tidak berpikir begitu. Kalau dipikir-pikir, dia pasti menggunakan teknik mata. Tanah kuno. Banyak orang masih terus maju. Sosok berdiri di kehampaan, menatap kekejauhan. Tubuhnya membawa cahaya pedang yang tak berujung. Dia dipanggil Leng Feng. Leng Feng melihat pertempuran di kejauhan dan juga terkejut. Anak ini agak menarik. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Di sisi lain, wajah seorang pria jangkung tampak muram. Dia tidak menemuiku. Bertemu denganku, tidak peduli seberapa baik keberuntungannya, itu akan berubah menjadi ketiadaan. Seorang wanita lain juga terbang mendekat. Wajahnya dingin, dan ada sepasang sayap biru di punggungnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Changking, aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi yang pasti kita bergandengan tangan. Saya pikir sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi. Wanita ini adalah ahli istana bulu es yang sangat menakutkan. Namanya adalah Bing Wei. Pria satunya adalah seorang ahli dari sekte sungai abadi. Namanya Changking. Changking sedikit mengernyit setelah mendengar itu, tetapi dia segera tersenyum. Itu wajar saja. Kami berdua bergandengan tangan dan masuk untuk memastikan masalah ini. Jangan ganggu semut-semut itu. Itu sama sekali bukan masalah. Lawan kita kali ini masih orang lain. Misalnya, Leng Feng itu. Berbicara tentang ini, mata Changking memancarkan cahaya yang sangat dingin. Kali ini, aku harus menginjak-injaknya di bawah kakiku. Di sisi lain, Lin Xuan sama sekali tidak mempedulikan orang-orang itu. Ia terbang ke langit dan melanjutkan perjalanannya lagi. Seperti Dewa Perang Emas, kecepatan dan kekuatannya sangat dahsyat, melampaui banyak orang. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Namun, Lin Xuan telah mengalahkan Ciyuan dan sangat beruntung bisa lolos dari kejaran ketiga orang itu. Untuk sementara waktu, mereka tidak berani melakukan tindakan apapun terhadap anak ini. Lin Xuan tentu saja senang melihat ini. Kecepatannya sangat cepat, dan segera, dia melampaui kebanyakan orang dan maju ke depan. Masih ada beberapa orang di depan, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Aura orang-orang ini sangat menakutkan. Ada juga beberapa perubahan di medan di depannya. Ada beberapa anak tangga kuno. Tampaknya seseorang harus melewati anak tangga ini untuk mencapai tujuan. Cahaya kemasan melintas di matanya, dan dia memandang orang-orang di tangga. Tidak banyak orang, tetapi tanpa kecuali, mereka semua sangat berkuasa. Mereka telah melampaui kebanyakan orang dan memiliki peluang yang sangat bagus untuk memasuki tanah kuno yang sesungguhnya. Orang-orang ini sangat kuat, sungguh menarik bahwa mereka dapat membuat saya menganggap mereka serius. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Ada enam sosok di tangga, dan mereka menoleh untuk melihatnya. Ada kekuatan yang mengerikan di mata mereka. Orang-orang ini juga ahli. Pada saat ini, mereka berdiri di sini dan tidak langsung maju. Sebaliknya, mereka melihat ke belakang. Tampaknya mereka berencana untuk membersihkan beberapa orang. Mereka memimpin untuk melihat Lin Suan, dan cahaya yang sangat tajam muncul di mata mereka. Meski anak ini masih dalam tahap awal alam Raja Suci, dia tidak bisa diremehkan. Meski begitu, dia tidak dapat mengalahkan mereka berenam. Lin Suan juga melihat ke enam orang ini. Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin, dan sosoknya melesat dan bergegas mendekat. Enam orang itu langsung marah. Apakah dia mencari kematian? Dia menantang mereka. Ada arah lain untuk maju, tetapi orang ini tidak memilih untuk pergi ke arah mereka. Jika ini bukan tantangan bagi mereka, lalu apa tantangannya? Tidak mungkin, orang itu akan menyerang mereka berenam. Sungguh lelucon. Siapakah dia menurut pendapatnya? Apakah dia mengira bahwa dia akan seberuntung itu setiap saat? Orang-orang yang menonton pertempuran di luar menjadi gila. Enam orang itu mendengus dingin, dan ketika mereka bergabung, mereka mengeluarkan hukum yang mengerikan. Itu seperti ngarai antara langit dan bumi, menghalangi segalanya. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang menentangnya, yaitu kematian. Menghadapi serangan gabungan yang mengerikan itu, Lin Suan tidak berniat mundur sedikitpun. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. Dia terus maju, dan tak seorang pun dapat menghentikan langkahnya. Dia mencari kematian. Mereka sudah memperingatkannya, karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak bisa menyalahkan mereka. 4548. Enam orang itu menyerang. Hukum yang mengerikan dan langit serta bumi yang luas menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan membentuk segel dengan kedua tangannya. Di langit, gunung iblis purba turun. Langit dan bumi terus berguncang seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Ledakan. Gunung ini benar-benar mengerikan. Seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Hukum antara langit dan bumi terus runtuh. Pupil mata ke-6 sosok itu juga mengecil. Sialan. Cepat mundur. Mereka mundur satu per satu. Kekuatan gunung ini berada di luar imajinasi mereka. Membunuh. Saat mereka mundur, mereka menyerang lagi. Lin Suan mengayunkan tinjunya dan bertarung melawan mereka, menyebabkan lengan mereka mati rasa. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak sudah bertabrakan. Kemudian, Lin Suan berdiri di gunung iblis primordial dan melihat ke bawah kesekelilingnya. Enam orang di sekitarnya mundur dengan wajah pucat. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kekuatan yang dipertontonkan pihak lain terlalu kuat, begitu kuatnya hingga berada di luar imajinasi mereka. Untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak dengan mudah. Mereka bahkan menduga bahwa Lin Suan benar-benar beruntung bisa lolos dari serangan mereka bertiga. Bukankah karena dia menggunakan teknik rahasia lainnya? Orang-orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Orang ini benar-benar kuat, dan dia terlalu berani. Pavilion Suantian juga menahan napas. Wajah pendekar wu pucat dan sangat gugup. Jian Shisan juga berkata, saya khawatir saya telah melihat pemandangan yang belum pernah saya lihat selama seribu tahun. Berikutnya akan terjadi pertempuran yang menggemparkan. Semua orang menantikannya. Dia bertanya-tanya apakah Lin Suan akan mampu menahannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada pertempuran. Kenam sosok itu terdiam. Mereka menoleh dan tampaknya sengaja menghindari Lin Suan. Di gunung iblis purba, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Tampaknya orang-orang ini takut saat menghadapinya. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Mereka yang takut-takut hatinya, tidak layak menjadi lawannya. Dia berbalik dan melesat ke langit. Dia terus terbang maju. Situasi di sini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa kenam ahli itu tidak berani bergerak bahkan setelah bergabung. Mungkinkah mereka tidak yakin dalam hatinya? Mata para orang suci agung yang menyaksikan pertempuran itu berbinar ketika mereka melihat hal ini. Tetua pavilion Suantian tersenyum. Hebat! Mereka telah menemukan Xiao Ji kali ini. Mereka sangat puas. Itu di luar dugaan mereka. Leluhur teratai menganggup puas. Murid-murid muda pavilion Suantian terkejut. Patriark mereka adalah seorang bijak agung. Hanya sedikit orang yang bisa memuaskan patriark mereka. Setidaknya, mereka belum melihatnya. Para ahli dari sekte sungai abadi dan istana bulu es tampak sangat dingin. Para orang suci agung mereka mendengus dingin. Saat ini, tampaknya berjalan dengan baik, tetapi apakah dapat terus tumbuh atau tidak masih belum diketahui. Hanya orang jenius yang matang yang akan menjadi seorang jenius sejati yang tak tertandingi. Jelaslah mereka sangat tidak senang dengan pemandangan seperti itu. Di dalam tanah kuno, Lin Xuan lolos dari pengepungan enam ahli dan terus maju. Dia semakin dekat ke area pusat. Pada titik ini, dia telah melampaui sebagian besar orang banyak. Jumlah orang di depannya secara bertahap berkurang hingga hanya beberapa orang yang tersisa. Lin Xuan mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah Leng Feng. Ada beberapa wajah lain yang tidak dikenalnya. Mereka adalah para ahli dari sekte lain. Namun, aura mereka sangatlah menakutkan. Beberapa sosok di depan menoleh dan menatap Lin Xuan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan memenuhi syarat untuk datang ke sini. Leng Feng juga terkejut, dia juga pernah melihat kejadian itu sebelumnya. Enam ahli itu tidak berani bergerak. Orang bisa membayangkan betapa tak terkalahkannya Lin Xuan saat itu. Orang ini benar-benar di luar imajinasinya. Dia memang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Dia sekarang menyadari kekuatan Lin Xuan. Terlebih lagi, Lin Xuan termasuk dalam kubu mereka. Dia bisa membantunya bertarung melawan para ahli lainnya. Berdengung. Setelah Lin Xuan tiba, suara keras lain terdengar dari belakang mereka. Semua orang semakin terkejut. Siapa lagi yang bisa datang? Mereka menoleh dan mendapati bahwa orang yang datang kali ini adalah seorang ahli dari Battle King Peak. Dia juga masih sangat muda. Kekuatan dan fisiknya sangat kuat. Fakta bahwa dia bisa datang ke sini sudah cukup untuk membuktikannya. Menarik. Seorang pakar dari sekte Long River tersenyum. Ia tidak menyangka akan muncul kuda hitam kali ini. Sayangnya, Anda datang di waktu yang salah. Anda bertemu saya. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk melanjutkan. Seorang wanita dari Istana Bulu Es berkata dengan dingin. Dia berkata bahwa ada terlalu banyak orang. Dia harus menyingkirkan beberapa orang. Begitu dia mengatakan itu, raut wajah mereka berubah. Banyak mata orang tertuju pada Lin Xuan. Pada saat yang sama, pemuda yang datang kemudian juga mendapat perhatian. Mereka berdua adalah pendatang baru. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini. Siapa yang harus mereka singkirkan terlebih dahulu? Hanya dua orang ini. Jika Anda ingin menyingkirkan mereka, Anda dapat mencobanya. Leng Feng melangkah keluar. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang mengerikan. Apakah menurutmu kamu dapat menyentuh orang-orang di pavilion Suantian sesuka hatimu? Leng Feng, apakah kau pikir tidak ada seorang pun yang dapat menekanmu? Pakar dari sekte sungai panjang berjalan keluar. Namanya Changqing. Auranya sangat mengerikan. Hari ini, saya ingin melihat apakah teknik pedang Anda sekuat yang dikatakan legenda. Aura di antara mereka berdua semakin dingin. Pada saat ini, Lin Xuan juga berbicara. Kau ingin membunuhku sebelumnya. Kau ingin menyingkirkanku. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki hak untuk melakukannya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Di mata mereka, wajar saja jika Leng Feng dan Changqing saling berhadapan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pakar top dari sekte yang berbeda. Tak seorang pun dari mereka yang mau tunduk pada yang lain. Saat Lin Xuan keluar, mereka merasa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bisakah dia lebih kuat dari Leng Feng? Bisakah dia bersaing dengan Changqing? Benar saja, Changqing mencibir. Bocah kurang ajar, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Kamu telah melepaskan niat membunuhmu kepadaku sebelumnya. Hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Xuan berjalan keluar dengan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Leng Feng juga mengerutkan kening. Adik Lin, biar aku yang mengurus orang ini. Dia tahu betapa mengerikannya Changqing. Lin Xuan menatap Leng Feng dan tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak membutuhkan bantuan kakak senior Leng. Aku bisa mengatasinya. Bing Wei dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Changqing juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia mendongak ke langit dan tertawa. Suaranya dingin. Leng Feng, aku tidak menyangka seorang pria sombong akan keluar dari pavilion Suantian. Karena dia ingin mati, aku akan memenuhi keinginannya. Orang-orang di luar gempar. Mereka tidak menyangka Lin Xuan berani menantang Changqing. Di mata mereka, itu terlalu sulit. Leng Feng mungkin satu-satunya yang mampu bersaing dengan Changqing. Bukankah orang ini terlalu gegabuh? Suat dan sedan yang lainnya khawatir pada Lin Xuan. Orang-orang dari sekte Long River mencibir. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Sang Santo Agung mencibir. Benar saja, hanya mereka yang selamat yang merupakan jenius sejati. Beberapa jenius mungkin akan jatuh sekarang. Mereka percaya bahwa Changqing pasti dapat membunuh Leng Feng dengan mudah. Menghilangkan seorang jenius yang berpotensi akan menjadi pukulan telak bagi pavilion Suantian. 4549 Bocah bodoh, biar aku saja yang berurusan denganmu secara pribadi. Itu akan menjadi kehormatan bagi Anda. Changqing berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, 3000 dao melonjak di bawah kakinya, tampak seperti 3000 dao besar. Jumlah ini luar biasa. Energi hukum dalam tubuh Changqing terus melonjak. Dia hampir menjadi seorang holifenerate tahap akhir. Orang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Leng Feng mengerutkan kening. Sekalipun Leng Feng ingin bergerak, itu akan menjadi pertarungan sengit. Faktanya, Leng Feng hanya 50 persen yakin bisa mengalahkan pihak lainnya. Jika dia membiarkan Lin Xuan bergerak sekarang, seberapa yakinkah dia? Kurang dari 50 persen. Orang ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Bibir Bing Wei melengkung membentuk senyum. Sepertinya tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. 3000 sungai panjang, kultivasi puncak, Changqing memang ahli yang hebat. Orang-orang di luar menghela nafas dengan takjub. Orang-orang dari sekte sungai panjang tersenyum dingin saat mereka melihat paviliun langit yang mendalam. Orang-orang di paviliun surga mendalam juga mengerutkan kening. Tarian pedang. Mereka merasa sangat cemas. Tetua, kirimkan proyeksi suara ke Lin Gong Xi. Jangan biarkan dia bertarung. Benar sekali. Sekte Long River pasti akan berusaha membunuhnya. Jika Lin Gong Xi kalah, dia mungkin akan mati. Para tetua lainnya juga melihat ke arah mereka. Namun, Jian Wuk menarik nafas dalam-dalam. Segera, Anda akan melihat bahwa kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda. Jian Wuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menantikannya. Tunggu saja. Tunggu Lin Xuan menunjukkan kehebatannya. Lin Xuan merasakan energi hukum yang mengerikan dari pihak lain dan mengangguk sedikit. Pihak lain memang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari yang lain yang pernah dilihat Lin Xuan. Dia masih belum sebanding dengan Lin Xuan. Ekspresi serius Chang Qing mengundang ejekan orang-orang di sekitarnya. Bing Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Orang ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Mengambil tindakan sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Benar saja, ketika Chang Qing mendengar itu, ekspresinya berubah dingin. Niat membunuh di matanya terwujud menjadi pedang yang menembus langit. Semut bodoh. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tetap sombong. Pedang yang dibentuk oleh tatapan Chang Qing langsung melesat keluar. Energi hukum yang mengerikan mengitarinya saat menembus langit. Bahkan Raja Suci tingkat menengah tidak akan mampu menahan serangan ini. Dia akan tercabik-cabik. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Mereka berharap Lin Xuan cukup cepat untuk menghindari serangan ini. Namun, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Dasar idiot. Banyak orang mencibir. Mungkinkah Ye Futian benar-benar mengira dirinya punya kekuatan untuk melawan Chang Qing? Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi meletus di antara langit dan bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Semua orang mengira Lin Xuan tidak akan ada lagi karena serangan itu, atau dia akan terkoyak. Sudah berakhir, Bing Wei menggelengkan kepalanya. Para ahli lainnya juga mendesah. Mereka terlalu lemah. Wajah Leng Feng dingin. Dia mencabut pedang panjang di punggungnya dan siap menyerang. Tiba-tiba dia membeku. Tidak mungkin. Wajah Leng Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Senyum di wajah orang lain juga menghilang. Mereka melihat telapak tangan emas menjulur dari celah-celah yang memenuhi langit. Telapak tangan itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, sama sekali tidak terluka. Panah tatapan tajam tertangkap oleh telapak tangan emas. Ia seperti ikan, tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sudah kubilang, kamu tidak cukup kuat untuk bersikap sombong di hadapanku. Suara Lin Suan terdengar. Dia mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan panah tatapan tajam itu hancur berkeping-keping, jatuh dari jari-jarinya. Orang ini benar-benar berhasil menangkisnya. Apakah fisiknya sudah mencapai level seperti itu? Banyak sekali orang yang berseru. Para ahli dari sekte sungai panjang tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di pavilion Suantian juga berseru. Wajah Penatua Golden Light dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Jian Wook dan bertanya, mungkinkah orang ini memiliki tubuh legendaris di alam semesta? Perbedaan kultivasi mereka berdua terlalu besar. Selain tubuh Kaisar Abadi, hanya tubuh legendaris yang bisa menghalanginya. Akan tetapi, dia tidak tahu fisik apa yang dimiliki Yefutian. Jian Wook tersenyum. Benar sekali, itu memang fisik yang legendaris. Mengenai hal-hal spesifik, kamu akan tahu saat kamu terus menonton. Tetua Sekte Cahaya Emas sangat tidak senang. Kau masih membuat kami penasaran. Namun, dia juga dipenuhi dengan rasa penasaran. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang akan ditunjukkan orang ini selanjutnya. Kenapa? Apakah ini kekuatanmu? Aku tidak pantas bersikap sombong. Lin Suan menatap ke depan dan tersenyum tipis. Wajah Chang King pucat pasi. Giginya dikatupkannya dengan keras hingga hampir hancur. Dia tidak percaya bahwa Yefutian memenuhi syarat untuk menangkis serangannya. Hukum di sekitar tubuhnya mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia melangkah maju dan berteriak dingin, anak baik, jadi kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dan bahkan mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh yang kuat. Namun, bagaimana jika kamu telah mengolah tubuh emas Enam Sang? Kamu masih belum sebanding denganku. Sungai 3000 panjang tampak menjadi hidup saat mengalir deras. Sungguh mengerikan. Semua orang berseru kaget. Sekali lagi, mereka mengkhawatirkan Lin Suan. Lin Suan tidak takut. Dia mengulurkan telapak tangannya dan api ilahi melonjak ke langit, membentuk seekor burung gagak emas yang menyapu ke segala arah. Ledakan. 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 Dia meninju dan bertabrakan dengan sungai 3000 panjang. Kekuatan mengerikan melonjak. Pertarungan itu amat sengit. Dia berhasil memblokirnya. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Tetua tubuh emas Enam Sang sangat bersemangat. Dia menatap Lin Suan seolah sedang melihat harta karun. Fisik Yefutian benar-benar terlalu kuat. Hal itu mengejutkannya. Wajah cangking dingin. Yefutian ternyata mampu melawannya dan tidak dirugikan. Sialan. 3000 menjadi satu. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh. Suaranya yang dingin dan menusuk menyebar ke segala arah. Sungai 3000 panjang dengan cepat menyatu, membentuk sungai panjang yang abadi dan unik. Yang menyertainya adalah kekuatan hukum yang sangat mengerikan. Kekuatan itu tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, menyebabkan banyak orang ketakutan. Memotong. Sungai yang panjang itu turun dari langit dan menghancurkan segalanya. Auranya membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Banyak sekali orang yang ketakutan. Itu terlalu kuat. Ini adalah teknik pamungkas dari sekte sungai panjang. Ketika cangking menggunakannya, itu sungguh sangat mengerikan. Lin Suan secara alami merasakan bahaya. Itu sangat kuat, tapi bagaimana dengan itu? Dia meraung, dan senyum di wajahnya menghilang. Tubuh Dewa Sembilan yang dilepaskan sepenuhnya saat dia meninju. Bagaikan matahari yang berada di antara langit dan bumi, bersinar maju ke depan. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh negeri kuno. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Pupil mata penatua cahaya emas mengecil. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Seperti cahaya matahari. Mungkinkah itu tubuh ilahi sembilan yang-yang legendaris? Ledakan. 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 Kekuatan itu mengguncang langit. Dengan satu pukulan, semuanya hancur. Satu-satunya sungai yang panjang terlempar. Sungai itu ditutupi retakan. Lautan luas membentang di angkasa. Changking juga terpental. Ya Tuhan, sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya Sein King tahap awal? Seperti apakah bentuk tubuh itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Para penonton di luar gempar, suara mereka menggetarkan sembilan langit. Para ahli dari sekte Long River juga tidak dapat mempercayainya. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Changking. Bagaimana mungkin dia bisa terlempar? Salah satu orang suci agung berkata dengan dingin, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Mungkinkah itu tubuh dewa yang legendaris? 4550 Tubuh ilahi sembilan yang, tubuh yang murni. Konon katanya itu adalah tubuh yang sangat kuat. Siapa sangka akan muncul sekarang? Mendengar perkataan sang santo agung, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Tidak heran anak ini begitu kuat. Dia memiliki tubuh yang super kuat. Banyak suara iri terdengar. Orang-orang di pavilion Suantian juga sangat terkejut. Dengan tubuh seperti itu, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Di tanah kuno, ekspresi Changking menjadi sangat jelek. Bing Wei juga berkata, Hati-hati, tubuh orang ini sangat tidak biasa. Mungkin itu adalah tubuh dewa yang legendaris. Tubuh ilahi. Mata Changking bersinar tajam. Jadi apa? Nak, jika kau berada di level yang sama denganku, aku akan berbalik dan lari. Sayangnya, kau baru saja memasuki Sein King Realm. Dan aku akan memasuki tahap akhir alam Raja Suci. Sekalipun kau memiliki tubuh ilahi, aku akan menekanmu hari ini. Telapak tangan itu terus mendekat, dan sungai tunggal itu sekali lagi menjelma menjadi tiga ribu sungai, yang berputar-putar di sekelilingnya dan menyatu dengannya. Sama seperti War Armor kelas satu. Bukan hanya itu saja, kekuatan dalam tubuhnya juga memancarkan aura yang tak tertandingi. Meskipun aku tidak memiliki tubuh kekaisaran taigu dan tubuhku tidak sekuat tubuh ilahimu, pencapaian ku dalam kekuatan ilahi dan jalan agung bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dan perintah ilahiku. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang yang terkesima. Orang-orang dari sekte Long River juga tertawa. Memang, bakat Changqing dalam kekuatan ilahi dan makna mendalam sangat langka. Itu pasti dapat menebus perbedaan fisiknya. Yang lebih penting, tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada lawannya. Jadi, tidak bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Tiga ribu sungai semuanya berada di bawah kendaliku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Changqing melambaikan tangannya lagi begitu dia selesai berbicara. Kekuatan mengerikan melonjak dan membentuk sangkar dalam sekejap, menjebak Lin Xuan di dalamnya. Lin Xuan menyerang dengan Tin Ju yang mengerikan. Dia berubah menjadi Golden Crow dan melawan balik. Anak tak berguna. Changqing mendengus dingin. Dia juga menggunakan kartu asnya. Lin Xuan jelas bukan lawannya. Saat sungai-sungai panjang meluap, langit dan bumi retak, menyebabkan para penonton terus-menerus mundur. Bahkan Leng Feng pun terkejut. Lin Xuan masih memiliki teknik rahasia seperti itu. Ini sungguh di luar dugaannya. Segel manusia penguasa. Lin Xuan mendengus dingin. Segel penguasa manusia, dia menamparkan dan menghancurkan serangan Changqing. Changqing meraung dan 3.000 klonnya kembali ke kerajaan surgawi. 3.000 hantu berlarian di antara langit dan bumi, saling terhubung. Setiap hantu membentuk segel, dan ada kekuatan besar yang melonjak, seperti suara langit. Rasanya seperti kerajaan surgawi. Lin Xuan sedikit mengernyit. Kemampuan ilahi dan hukum nomologis pihak lain memang sangat kuat. Namun, sudah waktunya untuk mengakhiri babak ini. Gunung Iblis Kuno dan Kerajaan Surgawi. Segel penguasa manusia menyapu 3.000 dopelganger. Tubuh ilahinya didorong hingga ekstrim, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Wah! Wah! Setelah tabrakan hebat, Lin Xuan mundur. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya semakin tajam. Di sisi lain, 3.000 dopelganger terpecah. Tubuh Changqing jatuh dari langit dan ditekan oleh Gunung Iblis Abadi. Hukum kemampuan ilahi memang sangat kuat, tetapi hanya itu saja. Lin Xuan berdiri di Gunung Iblis Purba dan melihat ke bawah. Changqing Surgawi Suan. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar tercengang. Orang-orang dari sekte sungai abadi tidak dapat mempercayainya. Sial! Apakah tubuh ilahi begitu kuat? Lin Xuan baru berada di tahap awal Saint King Rilem. Jika dia mencapai tahap akhir Saint King Rilem, seberapa kuat dia nantinya? Mereka tidak dapat membayangkan. Seorang Supreme Saint menghela nafas dan menatap Frostfitter Hall. Ini sudah berakhir. Ayo kita lakukan. Wanita tua itu mengangguk. Kemudian dia membentuk segel dan mengirimkan sebuah catatan. Di dalam, Bing Wei mendengar berita itu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya berkilat dingin dan dia menamparnya. Angin dingin melesat keluar dan menari-nari di udara saat menerjang Lin Xuan. Api ilahi Lin Xuan berubah menjadi gagak emas dan bertarung melawannya. Pada akhirnya, dia terbang turun dari gunung Iblis Kuno dan menyerang Bing Wei. Changqing menggunakan 3.000 sungai dan menghancurkan gunung Iblis Kuno. Berengsek. Dia meraung ke langit dan memuntahkan darah. Sungguh memalukan. Dia dikalahkan oleh pendatang baru di hadapan puluhan ribu kultifator kuat. Itu benar-benar kehilangan muka. Dia berkata, mari bekerja sama. Ini adalah saat terakhir. Bunuh semua orang di pavilion Suantian. Tanah kuno ini akan menjadi milik kita. Benar saja. Bing Wei juga keluar. Es di tubuhnya membuatnya tampak seperti Dewi Es. Tampaknya pertempuran terakhir akan segera dimulai. Banyak orang terkejut. Leng Feng berdiri. Apakah menurutmu pavilion Suantian takut padamu? Lin Xuan bahkan lebih kuat dari Changqing. Dia bisa menghadapi Bing Wei tanpa masalah. Mereka masih memiliki keuntungan. Namun, keuntungan mereka segera hilang. Setelah Changqing dan Bing Wei, seorang pria lain keluar. Orang ini juga memiliki aura dingin yang mengerikan di sekelilingnya. Itu orang lain dari Frostfitter Hall. Namanya Hanyu. Dia juga seorang ahli yang menakutkan bagi generasi tengah. Tiga lawan dua. Itu akan berbahaya. Banyak orang berseru. Orang-orang di pavilion Suantian juga mengerutkan kening. Mereka akan ditekan, tetapi mereka masih punya kesempatan. Sekalipun mereka tidak menang, mereka dapat lolos tanpa cedera. Hanya denganmu. Aku tidak takut meskipun ada satu orang lagi. Leng Feng meraung marah. Cahaya pedang di tubuhnya terasa dingin menusuk. Sudah waktunya untuk tampil habis-habisan. Changqing mencibir. Menurutmu mengapa ini dua lawan tiga? Apakah Anda percaya diri? Kau sangat naif. Apakah kau pikir sekte Long River hanya punya kartu truf kecil ini? Kalau ada satu orang lagi, apakah kamu masih bisa menolaknya? Apakah ada orang lain? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang? Apakah sekte Sungai Panjang masih memiliki ahli? Orang-orang di pavilion Suantian mengerutkan kening. Mereka melihat ke arah sekte Long River. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah Anda menggertak? Tetua sekte Long River mencibir. Kau akan segera tahu. Kali ini, semua orang dari pavilion Suantian akan tersingkir. Tidak seorang pun akan bisa masuk. Begitu dia selesai bicara, lelaki gaga berani yang sedari tadi diam itu melangkah keluar. Dia adalah seorang ahli dari Battle King Peak. Dia bagaikan dewa perang yang telah menyaksikan pertempuran tanpa bersuara. Pada saat ini, dia bergerak. Dia melangkah maju dan berdiri di samping cangking. Apa? Banyak orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Puncak Raja Pertempuran telah bergabung dengan sekte Sungai Panjang. Apa yang sedang terjadi? Empat ahli melawan dua. Ini adalah penindasan total. Sudah berakhir. Kali ini, Pavilion Suantian benar-benar selesai. Keempat ahli ini, ditambah dengan kuda hitam Battle King Feng, setara dengan lima lawan dua. Dapat dikatakan bahwa tekanannya sangat besar. Pihak Lin Suan sedang dalam bahaya. Sialan, kapan kau mulai bertindak? Tetua Pavilion Suantian meraung. Jian Wook juga mengerutkan kening. Informasi yang mereka peroleh adalah bahwa Frostfitter Hall telah bergabung dengan pihak lain. Namun mereka tidak menduga Battle King Peak akan bergabung dengan mereka. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.